4 orang pelaku curanmor dibekuk oleh Kores Cimahi. Nah ternyata nih Broensis, salah seorang pelaku selalu membawa senjata tajam modifikasi untuk menakut-nakuti korbannya. Bro, bro, gimana rasanya nakut-nakutin korban, curanmor, eh sekarang elu deh yang bakal ketakutan di dalam penjara. Nah, ini dia liputan. Tim patroli Citarum Presisi Polres Cimahi dipimpin oleh Kepala Timbe, Bripka Deni Rustani, rutin berpatroli pada malam hari, guna menjaga keamanan wilayah Cimahi dan sekitarnya. Pengarahan kepada anggota dilakukan sebelum patroli, guna memetakkan wilayah-wilayah yang menjadi sasaran. Istirahat ditempat, selamat malam rekan-rekan. Malam, malam, malam. Baik, kita sekarang akan melaksanakan patroli sebagai Citarum Presisi Roda 2. Bid yang akan kita laksanakan, jadi mulai keluar dari Makopores Cimahi, kita mengarah barat ke arah Cimindi, selanjutnya ke jalan industri. Karena disinyalir di sana terjadi dan ada indikasi kejahatan, baik kejahatan jalanan maupun kejahatan yang lainnya. Kita sampai besok, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Merasa masyarakat aman, masyarakat Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat merasa aman dan nyaman. Karena disinyalir, Pores Cimahi, walaikum Pores Cimahi, sudah muncul lagi tindak pidana run more, baik roda 2 maupun roda 4. Hati-hati di jalan, jaga keselamatan, cek kelengkapan masing-masing maupun pribadi maupun kendaraan. Bisa dipahami? Ya! Sebelum melaksanakan kegiatan, kita berdoa mudah-mudahan selama kita melaksanakan tugas, dibadikan keselamatan dan keselamatan. Siap, rak! Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Beberapa jam berpatroli menelusuri berbagai wilayah. Tim menemukan dua pria pengendara motor mencurigakan di pinggir jalan. Tim pun langsung menghampirinya. Tim menemukan dua pria pengendara motor menelusuri berbagai pengendara motor menelusuri berbagai pengendara motor. Hasil pemeriksaan, salah seorang pria diduga anggota sindikat kelopok Curran Mall karena ditemukan membawa kunci tank. Apa itu kamu? Kunci astag ini ya? Kamu jangan bohong itu. Ini kunci apa ini? Ini ada senjata itu. Ini kunci astag ini aman dulu. Teman siapa kamu? Coba diperisa lagi, diperisa lagi. Sebanyak mata astag ini. Semua ini. Coba lihat buka HP-nya. Buka HP-nya. Mana HP-nya? Berisa. Anggota-anggota. Sampai di lokasi unit Resmopores Cimahi menginrogasi pelaku guna lakukan pengembangan kasus. Ini lagi di cek ya. Ada ini ya? Ini perisa. Kalau kamu ini ada transaksi nih. Siapa? Transaksi apa ini? Hah? Transaksi apa ini? Hah? Ada berita ya teman kamu ini dapat satu unit. Satu unit apa ini? Hah? Berapa kamu aku? Hei. Kita lihat disitu. Temannya ada yang lagi nunggu di tempat lain bang. Teman kamu lagi nunggu di tempat lain ya? Siap, siap pak. Siap. Kamu disuruh? Mantar motor aja pak. Hah? Mantar motor aja. Motor. Janjian di mana kamu? Di depan pak. Hah? Di depan pak. Sekarang kita coba telepon ke tiket Resmop. Selamat malam kembandan. Malam pak. Mohon izin kembandan. Ini kami dari tim Presisi. Kebetulan kami sedang melaksanakan patroli. Di Jalan Lora menemukan dua anota yang disinyali. Bawa kunci astak. Dan setelah dicek dari HPnya ternyata ada transaksi. Dan janjian memang telah diamankan satu unit kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Silahkan nanti komandan. Silahkan nanti komandan ditunggu di Jalan Lora. Kami tunggu dari tim Presisi Bandung untuk pengembangan selanjutnya komandan. Siap. Siap pak. Kami meluncur tim opsional. Langsung meluncur ke Jalan Lora untuk melakukan pengecekan. Siap. Ditunggu Pak Kanit. Ditunggu di lokasi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih pak. Selamat malam. Selamat malam. Hai 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 kau teman gimana kan kan tadi kamu betul gimana tidak sudah berapa ke sini hari ini sudah berapa orang ada berapa orang pakai apa di sini, pakai apa? ada temenmu gak? temenmu ada yang pakai kendaraan lain gak? tidak temenmu di mana? temenmu di mana? yang lagi di mana? yang tiga lagi di mana? mobil nomor berapa? apa? ada warna apa? warna hitam ke mana? arah ke mana tadi? di depan ya tunjukinya murinya ya oke itu tadi diduga pelaku runmor yang sudah beraksi dari hasil sementara diintrogasi dari pelaku nah dia sudah melakukan atau memetik satu buah motor tadi berhasil diamankan oleh tim presisi Polres Simahi tadi menghubungi kita sehingga sekarang kita akan lakukan pengembangan karena dari informasi diduga pelaku masih ada tiga teman mereka lagi yang masih berkeliaran menggunakan kendaraan roda 4 yang sekarang kita lagi lakukan pengejaran untuk pengembangan kita ikuti petunjuk dari pelaku tadi katanya mereka sudah janjian di depan di sekitaran SPBU nah kita coba sisir mudah-mudahan benar si teman-teman mereka masih menunggu disana sambil kita coba sisir di tempat-tempat yang mereka biasa tempat untuk bertemunya eh kamu tunjukin mobil yang teman-teman kamu tumpangin ya jenis mobil apa itu? si gerak warna apa? kamu tau pelatnya? ha? depannya depannya? itu pelat D apa pelat F atau pelat pelat D? pak jadi mobil-mobil si gerak warna hitam pelatnya pelat D pak yakin kamu ya? awas kalau kamu bohong ya operatif kamu ya setelah keberadaan pelaku diketahui polisi yang tak mau kehilangan buruannya langsung menuju DKB di jalan industri saat melintas di sekitar lokasi sasaran tim melihat salah satu mobil yang sesuai dengan ciri-ciri kendaraan pelaku di tengah jalan coba lihat itu di depan itu bukan? coba lihat itu bukan mobil ya? eh bukan kayaknya pasti itu itu yakin kamu mobilnya? iya pak iya pak pak kata itu mobilnya pak iya pak siap 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 oh alai tak mau kehilangan buruannya tim langsung menyergap pelaku ayus yakin enggak 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 Tua, 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 Tua... Tua, Tua, Tua... Tua, kamu fulat! Tua, 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 Tua... Ui, ayam, apa! Shhh, shhh... Eh, suara, suara, suara! Tua, Tua, Tua... Tua, 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 Tua! Lepas, Lepas... Pasuk, Pasuk! Tua, 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 Tua... Pasuk, Pasuk! Ini kita berhasil mengembangkan lima pelaku, tadi dua yang mengendar sepeda motor untuk memetik, tadi kita berhasil mengembangkan temannya, ada tiga orang di mobil yang diduga adalah menunggu hasil petikan, setelah dipetik nanti dari mobil akan diturunkan untuk membawa motor-motor hasil penculian dari mereka. Berarti kemudian langsung lanjut ke Polres ya, setelah ini kita langsung ke Polres untuk meminta kekerangan apakah masih ada komplotan-komplotan mereka yang lain, jika memang ada kita akan lakukan pengembangan, jika sudah tidak ada kita akan lakukan pemeriksaan kepada yang sudah kita makan. Kelima pelaku dibawa ke Polres Cimahi untuk ditindak lanjuti. Dari lima orang pelaku, salah satunya merupakan resi divis. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas, satu unit mobil, tiga unit motor, kunci T dan senjata mainan. Untuk berhasilan pengutapan kasus turunmor yang ada di Polres Cimahi, ini merupakan hasil dari salah satu program Bapak-Bapak Polres Cimahi yang bernama Citarum Presisi. Citarum Presisi ini sendiri merupakan gabungan, patroli gabungan antara Reskrim dan Sabara yang berisi patroli R2 dan R4, yang tujuannya adalah untuk menekan angka gabungan kapitmas yang ada di Polres Cimahi. Kronologisnya pada saat itu, tim dari Citarum Presisi mencurigai salah satu pengendara-kendaraan R2 yang ada di jalan, kemudian mereka melaksanakan pengecekan badan maupun kendaraan. Pada saat melakukan pengecekan badan, ditemukan adanya salah satu kunci T, yaitu alat yang sering digunakan oleh para pelaku R2 untuk melakukan aksimel. Atas indikasi tersebut, tim Citarum Presisi melaksanakan koordinasi langsung dengan Kandit Resmob untuk segera datang ke TKP, sehingga dalam beberapa waktu yang singkat kita menemukan kembali adanya indikasi pelaku lain yang sedang beraksi di Polres Cimahi. Dan dengan kecepatan, contohnya dengan koordinasi antara tim Citarum Presisi dan tim Resmob Satres King Polres Cimahi, berhasil menangkap kembali tiga orang yang merupakan satu komplotan pelaku R2 yang selama ini sudah beraksi di wilayah Cimahi dan wilayah Bandung. Jadi untuk TKP sendiri, dia ini random, sebagaimana orang yang sebagai pemetik ini dia melakukan aksi kejahatan. Untuk salah satu pelaku yang sebagai pemetik merupakan resmobis, yang pernah ditangkap dan dilakukan sidang di wilayah Cianjur. Atas perbuatan pelaku ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun kurungan penjara.